Intro Melanjutkan dari episode sebelumnya Hari itu Turgut mendatangi Ismihan di Sogut Kemudian Bayindir berkata kepada Ismihan Kalau begitu aku harus pergi dan mulai mengatur pernikahan Lalu Ismihan mengatakan Ya tentu mulailah melakukannya Sehingga kau akan dapat bergerak maju Berjalanlah jadi kamu bisa mencapai serikat Bayindir Kemudian Bayindir pun pergi meninggalkan Sogut Lalu Ismihan bertanya kepada Turgut Baiklah Turgut Bay Apa yang membawamu kesini Bahkan tanpa memberitahu kami Dan Turgut menjawab Seseorang yang aku panggil saudara Tidak memilih jalan kebenaran Sebaliknya Dia menginginkan Inegol yang berada di bawah kendaliku Seketika Ismihan mengatakan Aku disini Turgut Bay Aturan Osman tidak berlaku jika aku ada Apakah dia ingin semua hartanya diambil dengan satu titah Apa yang diinginkan Osman Bay Dan Turgut menjawab Kesombongan Sayangnya apa yang kamu katakan itu benar Kesombongan telah membutakan Osman Bay Dia menginginkan segalanya karena kesombongannya Lalu Ismihan mengatakan Dia menerima dukungan kami Dia mengorbankanmu Dia menaklukkan banyak negeri Dan sekarang Dia ingin memerintah dengan penindasan Bukankah kamu menumpahkan darah untuk Inegol Turgut Bay Ya kamu melakukannya Seperti semua Bay yang hebat Kamu bahkan mengambil resiko meninggalkan kami Osman berjuang melawan apa yang disebut penindasan Dan sekarang Dia menjadi salah satu yang kejam Ketika aku disini Mereka tidak bisa menjadi salah satu yang kejam Turgut Bay Jika kamu berdiri di sisiku Aku bisa memberimu pedang dan tentara sebanyak yang kamu mau Kamu akan merasakan kehadiran Valides Sultan di belakangmu Mendengar ini Turgut mengatakan Pertama Aku tidak percaya padamu Tapi Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka Yang tidak setia pada persahabatan mereka Sekarang Aku di sisimu Valides Sultan Kemudian Turgut pun pergi meninggalkan Sogut Sementara itu Terlihat Osman dan pasukan Alpennya Yang tengah berlari mendungangi kuda Menuju suatu tempat Dan di samping itu Olaf mengatakan kepada Aktemor Osman akan jatuh ke tangan kami Saat dia pikir dia akan menyelamatkanmu Dan segera Itu akan menjadi giliranmu Tapi pertama Aku akan membunuh pamanmu Setelah aku mendapatkan apa yang aku inginkan Aku akan mempersembahkan darahmu ke Odin Namun Aktemor mengatakan Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan Dasar anjing Mendengar ini membuat Olaf kesal Kemudian memukuli Aktemor Tidak lama Frodi datang Kemudian Olaf bertanya Apakah kamu meninggalkan umpan Dan Frodi menjawab Tentu saja kami melakukannya Pertama kali mereka akan bingung Kami bahkan mempersulit mereka untuk menemukan jejaknya Jadi mereka tidak akan curiga Tapi semua jejak akan membawa mereka ke tempat yang sama Mendengar ini Olaf mengatakan Kuburan Osman Hari ini kita akan bertarung sedemikian rupa Sehingga kita akan bertarung seperti Ini adalah hari terakhir kita di bumi Kita akan membunuh Osman dan anak buahnya Kemudian mereka pun pergi dari sana Sementara itu Di Yenisehir terlihat Bengge Hatun tengah membeli beberapa kain di toko Frick Tidak lama Bayindir datang seraya berkata Bengge Hatun memperhatikan yang terbaik dari semuanya Hatun jika kamu berbuat salah padanya Kamu akan melakukan kesalahan pada kami Berikan dia yang terbaik di antara pakaian yang dia pilih Dan Frick mengatakan Tentu Bayindir Bay Kemudian Bengge Hatun mengatakan Itu bagus Aku telah melihatmu Bayindir Bay Aku sedang mencarimu Kita harus mulai mengatur pernikahan Mendengar ini Bayindir mengatakan Ini adalah kata-kata yang ingin aku dengar Bengge Hatun Aku bersama Valide Sultan Kami ingin mengadakan upacara pernikahan besok Karena semua sampah telah dihapus Maka jangan tunda lagi Lalu Bengge Hatun mengatakan Pemikir hebat berpikir yang sama Aku akan berbicara dengan Ok Tembei Mulai persiapanmu Kemudian Bayindir memerintahkan Hushan Untuk menyebarkan berita ke semua orang Bahwa mereka akan mengadakan pernikahan hari esok Dengan berbisik Bengge Hatun bertanya kepada Bayindir Berbicara tentang hal-hal yang tidak perlu Aku tidak dapat melihat dia di sekitar Apa yang kamu lakukan pada Ok Temur? Dan Bayindir menjawab Aku tidak melakukan apa-apa Tetapi Tampaknya seseorang bertindak sebelum aku Dan menyingkirkan yang tidak perlu Jadi Aku tidak mengotori tanganku Apa yang bisa aku katakan? Aku orang yang beruntung Kemudian Bayindir mengatakan kepada Frey Apapun yang dipilih Bengge Hatun Tambahkan di tagihanku Namun Bengge Hatun mengatakan Tidak perlu Aku bisa melakukannya sendiri Kau lakukanlah tugasmu Menantu Sementara itu Konur Ab yang sebelumnya diusir oleh Osman Datang menemui Ismihan Sultan di Sogut Kemudian Ismihan bertanya Apa alasan mengapa kamu datang Kepadaku seperti ini? Alpen Osman Dan Konur menjawab Untuk bangun dari tidur kebutaan Selama bertahun-tahun Sultanku Aku bukan Alpen Osman Aku adalah seorang Tomadan Seljuk yang hebat Aku orang yang diusir Namun Ismihan mengatakan Kami tidak bisa menyambut setiap orang yang diusir Seketika Konur bertanya Siapa yang ingin kamu menyambutku Sultanku? Aku disini untuk meminta pengampunan dari negaraku Dan kemudian mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan Lalu Ismihan bertanya kepada Afci Apa yang pantas dia dapatkan Afci Bey? Dan Afci menjawab 40 pukulan dan semua hartanya akan diambil Seketika Konur mengatakan Salah Aku mengikuti seorang Bey ketika aku adalah seorang prajurit untuk negaraku Aku menghianati posisiku Jadi yang pantas aku dapatkan adalah eksekusi Mendengar ini Ismihan bertanya Kamu datang kesini untuk meminta kami membunuhmu? Hah? Dan Konur menjawab Benar Seketika Ismihan menempatkan belatinya tepat di leher Konur Lalu mengatakan Harga pengkhianatan hanya dibayar dengan nyawa Tetapi kau akan membayarnya dengan layanan Dan Konur mengatakan Aku akan melakukan apapun yang kau mau, Sultanku Apa tugasku? Sahabat kita beralih sejenak ke Osman Yang dimana dia telah mendirikan sebuah markas baru di dekat Marmaracik Disana dia berkata kepada Alpennya Mereka akan mengirah Mereka menghancurkan kita Tetapi kita tidak akan tersandung Penaklukan akan terus berlanjut Selama dakwah Allah menggetarkan hati kita Kita akan terus mengguncang seluruh dunia Jangan jatuh dalam keputusasaan Target kita sudah jelas Target kita adalah Kopru Hisar Lalu B. Sungur bertanya Markas kita saat ini cukup dekat dengan Marmaracik Apakah itu tindakan pencegahan? Dan Osman menjawab Tempat ini akan memudahkan penaklukan kita Ini tersembunyi dan nyata Lalu Baran bertanya Beim, jika kita begitu dekat dengan Marmaracik Apakah kita akan memberitahu Oktembe? Dan Osman menjawab Mari selesaikan markas selebih dulu Kemudian kita akan memberitahu dia jika diperlukan Sekarang dia sedang bersiap Kita memberitahu apa yang perlu kita katakan di dewan Kita tidak menyembunyikan apapun dari siapapun Ketika ketapel sudah siap Kita akan menyerang lebih keras dari sebelumnya Lalu Syamil bertanya Beim, bagaimana dengan Aktemur? Tidak lama Cerkutai dan Alpen lainnya tiba Seraya berkata Beim, kami menemukan jejak Aktemur, Beim Mereka menahannya di Sofular Jejaknya membingungkan, Beim Tapi semuanya mengarah ke Sofular Mendengar ini Osman mengatakan Alpen, bersiaplah Kita akan pergi dan menyelamatkan Aktemur Kemudian mereka pun pergi meninggalkan markas Sementara itu Dianisehir melihat Aiseh yang diliputi kesedihan Bala berkata Aiseh, kamu akan melihatnya dengan izin Allah Jangan seperti ini Malhun juga mengatakan Yah, Osman Bey tidak akan membiarkan bajingan itu menahan Aktemur Mereka akan kembali Tidak lama salah satu petugas mengumumkan berita pernikahan Bayindir dengan Alcecek Yang akan diselenggarakan di Benteng Marmaracik Mendengar ini jelas membuat Malhun, Bala dan Ulgen merasa tidak nyaman Kemudian Aiseh mengatakan Gadis itu menghancurkan hidup putraku dan pergi Kita tidak tahu di mana anakku Tetapi mereka mengadakan upacara pernikahan Seketika Malhun menahannya dan mencoba untuk menenangkan Aiseh Tidak lama Bengge Hatun datang Seraya berkata Oh, kalian semua disini, Hatun Aku disini untuk berita yang diberkati Tetapi sepertinya kalian sudah mendengarnya Dan Bala mengatakan Yah, Bengge Hatun, kami mendengarnya Selamat Aku harap kau tidak akan menyesali keputusan ini sebagai seorang ibu Lalu Bengge Hatun mengatakan Semoga Allah tidak membiarkanku menyesalinya Tapi aku tidak peduli jika aku akan menyesalinya Apakah kalian kesal karena kami tidak membiarkan kalian mengambil Alcecek sebagai pengantin kalian? Mendengar ini Malhun mengatakan Bengge Hatun, beritahu kami apa yang ingin kau katakan Jangan sia-siakan waktu kami untuk hal yang tidak berguna Kemudian Bengge Hatun mengatakan Aku mengerti, kalian tersinggung Tapi jangan seperti itu, Hatun Apakah kami salah jika Alcecekku cantik dan memiliki banyak pengagum? Seribu orang menginginkan seorang gadis Tetapi hanya satu dari mereka yang mengambilnya Bukankah begitu, Aiseh Hatun? Aktemur tidak bisa ditemukan Apakah dia malu dan tidak bisa keluar? Mencoba untuk menahan amarah, Aiseh menjawab Aktemur adalah Sobashi, Bengge Hatun Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggaruk kepalanya Dia sedang bertugas Jangan khawatir tentang anakku Pada akhirnya dia akan melupakannya Dan Bengge Hatun mengatakan Dia akan melupakannya Tentu dia harus melupakannya Ngomong-ngomong, sampaikan salamku kepada Osman Bey Kami berharap dapat melihat kalian semua di pesta pernikahan kami Mendengar ini jelas membuat Aiseh semakin kesal Kemudian dia pun pergi dari sana Sahabat bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!